Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back di Gadar Kripto trading di video kali ini aku akan membacakan beberapa ART koin ya sebelum itu tapi jangan lupa untuk yang baru bergabung di subscribe like comment bunyikan loncengnya share ke teman-teman kalian juga ya dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel telegram linknya di deskripsi grupnya juga ada ya di deskripsi dan yang mau donasi via sawir ya ada di deskripsi juga ya ya udah kita langsung aja ke Bitcoin ya Oh iya dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan catnya tulis aja di kolom komentar ya nanti aku akan bacain di video selanjutnya ya kita lihat btc habis habis pemden ya Ayo kita buka TM satu jam kedepan seperti biasa ya Bollinger band dan MACD moving average parabolixar lalu trai stoatic RSI ya nah di TF satu jam kedepan ini stoatic RSI nya ngajak ke koreksi ya ngajak koreksi tapi MACD masih kekeh masih kuat ya paling dia juga koreksi di sini balik lagi kalau dia tapi kalau dia bisa nabrak parabolixar di 548 bisa kesini dia malah koreksi beneran ya di 547 lalu bisa ke 545 bahkan bisa kesini ke 543 nah untuk TF 4 jam eh 2 jam kedepan di TF 2 jam kedepan stoatic RSI nya datar ya nggak turun nggak naik tapi kalau di TF 1 jam tadi ngajak turun positif ini turun ya kalau dia TF 1 jam turun ya karena MACD juga udah deket minimal turun 548 63 547 545 bahkan bisa kesini ke 543 atau ke 540 ya itu untuk TF 2 jam kedepan kita cek untuk TF 4 jam kedepan nah di TF 4 jam kedepan ini yang bagus sebenarnya ini yang tadi yang bikin dia naik tadi ya bisa sampai ke 560 atau 559 itu ya karena di TM 4 jam kedepan ini stoatic RSI nya ngajak ke atas ya masih kuat naik belum ada tanda-tanda untuk turun MACD tinggal dorong kalau ini jadi kalau nggak malam ini atau subuh atau besok pagi minimal naik kesini ke 552 bisa ke 558 atau ke 560-an lah ya itu untuk TM 4 jam kedepan kita cek untuk TF 1D nah di TF 1D stoatic RSI nya kuat banget ya belum ada tanda-tanda untuk naik tapi ini perlahan nggak ada patah turunnya nggak ada patah kayak gini ya jadi turunnya perlahan MACD juga ikut perlahan kayak gini ya nggak langsung patah intinya ya ini mungkin di Sabtu minggu terjadi ya ini sejumat Sabtu minggu mungkin terjadi koreksinya ini minimal dia ke 542 lalu bisa ke 535 bahkan bisa kesini 520 tapi kalau dia bisa nabrak para polikser 507 bisa ke 400 lagi bisa kesini ke 420 atau bikin bisa 300 mudah-mudahan nggak nyampe ya itu untuk TF 1D kita cek untuk TF 3D nah di TF 3D stoatic RSI nya datar ya nih bisa dilihat masih nunggu konfirmasi dari TF-TF sebelumnya malah tadinya mau turunin tapi malah ngulur ya MACD juga baru ada ada sih tanda-tanda untuk turun ini bengkokannya ini udah terlihat terjadi di sini nih nih kayak gitu dan candle-nya juga kayak gini mudah-mudahan dia malah kayak gini ya mudah-mudahan jangan terjadi kayak gini ya karena di stoatic RSI nya masih datar tapi MACD nya ini loh ada patah sedikit ngeri-ngeri sedap ini tapi kayaknya koreksi sih bisa ke 543 kalau jempol di 532 bisa kesini 5479 bahkan bisa ke 470-an ya tapi kalau dia bisa nabrak para polikser dalam dua minggu kedepan di 446 bisa kesini ke 421 bahkan bisa ke 300-an lagi ya mudah-mudahan nggak nyampe ya dan mudah-mudahan aku salah dan itu bertahap ya nggak bisa kita sekaligus kita buka TF1W di TF1W stoatic RSI nya masih kuat banget untuk naik MACD juga masih kuat baru hijau ketiga ya Hai mungkin di akhir bulan dia bisa naik ke 560 paling lama lah itu di akhir bulan ya itu untuk resist TF1W nya masih di 560 ya di TF2W nah di TF2W stoatic RSI nya masih kuat naik MACD juga masih kuat naik belum ada tanda-tanda untuk turun minimal naik ya di akhir tahun ini minimal naiknya di sini nih 596 Hai bahkan bisa kesini 595 kalau ini jebol 595 ya bisa kesini nih gampang banget kalau ini jebol di akhir tahun ini di 596 atau 595 gampang banget dia untuk ngejernyuk ATH ya dan itu bertahap yang ini nggak bisa sekaligus kita buka TF1W jam ke depan eh 1M nah di TF1M ini juga udah bagus ya stoatic RSI nya dari aja ke atas MACD nya dari bawah nih ya tinggal nunggu cross dan sudah nabrak parabolixer udah pindah ke sini parabolixernya ya minimal naik nih untuk new ATH BTC ya minimal naiknya mungkin bukan new ATH ya 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 bener new ATH nya paling paling cepet ya paling cepet kita cek dulu 5675 minimal naiknya bisa ke udah itu langsung ke 687 kalau itu juga jebol bisa ke 990 atau 1M ya dan ini 6 bulan 6 bulan ke depan lah paling lama paling cepet di 6 bulan ke depan ini bisa new ATH untuk Bitcoin ya itu untuk TF1M kita next coin ya next coin ini aku random ya aku random Wapes kita cek untuk Wapes nah untuk teman-teman di video mungkin minggu depan atau beberapa hari kedepan aku akan live live trading dan live sinyal ya di channel YouTube aku nanti di atas jam 10 malam ya jangan lupa kalau yang mau ikut trading bareng dan sinyalnya juga langsung ya live disitulah longnya di mana shortnya dimana jualnya dimana nanti aku sebutin semua disana tapi di atas jam 10 ya karena anak saya saya punya anak kecil kalau anak kecil itu rewel nanti malah berisik malah mengganggu teman-teman yang ikut trading ya Yaudah kita buka TF1M ke depan untuk Wapes setelah atik RSI-nya si Wapes ini masih kuat naik nih masih kuat naik MACD juga baru hijau pertama ya gampang lah dia naik lagi ke 28 350 sampai ke 29 gampang lah untuk malam ini itu untuk TF1M ke depan kita cek untuk TF2M ke depan nah ini juga bagus ya setelah atik RSI-nya ngarah ke atas MACD baru mau cross ya untuk Wapes dan udah nabrak para Polixar ya minimal-minimal balik lagi ke sini 28 373 lalu ke 29 178 lalu bisa ke 31 bahkan bisa ke 34 ya mudah-mudahan nyampe ya minimal-minimal lah kesinilah jadi jangan ambil patokan yang paling tinggi ya kita ambil 30 aja nanti nggak nyampe malah nyangkut kita cek untuk TF4M ke depan nah di TF4M ke depan ya MAC setelah atik RSI-nya tadinya mau turun tapi udah mulai ada bengkokan mau ke atas kayak gini ya mudah-mudahan konfirmasi dan MACD juga pasti mengikuti kalau nanti 2-3 hari ke depan atau malam ini atau subuh ya subuh bisa nabrak parabolik 129 314 bisa kesini ke 30 109 bisa ke 38 51 bisa ke 33 bahkan bisa lebih dari 34 ya itu untuk TM 4 jam ke depan untuk Wapes kita cek untuk TF1D nah di TF1D ini agak jelek ya setelah atik RSI-nya ngarah ke bawah MACD pasti juga mengikuti ya ini juga udah patah nih berarti dia naiknya nggak akan tinggi ya di TF1 2 jam ke depan tadi paling dia naiknya kesini nih di 29 sampai ke ya masih di 29 nah langsung koreksi bahkan ini bisa langsung koreksi ya minimal turunnya bisa ke 27192 ke 26613 bahkan bisa ke 24991 bahkan bisa ke 21978 ya mudah-mudahan aku juga salah kita cek untuk TF3D di TF3D setelah atik RSI-nya yang arah ke bawah ya udah mulai kelihatan ini nih moncongnya udah ada MACD juga pasti mengikutin Hai dan ini susi sebenarnya kayaknya mau Hai hari juga naik-naiknya kesini nih 29 sama kayak tadi ya ya minimal turunnya ya ke 2722 26 kalau bisa nabrak parabolik seri 22521 bisa kesini di 18788 ya itu tuh TF3D kita cek untuk TF1W ini Hai nah jadi kalau mau buyback wapes ya jadi kalau mau buyback wapes di harga 22139 sampai ke 19 atau di 18683 ya untuk buyback untuk di hold sampai air t-season ya Nah di TF1W ini stotix RSI-nya bagus banget ngarah ke atas ya MACD juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi nih nih masih kuat banget minimal naiknya di TF1W ini di dalam 2-3 minggu ke depan ke 3015 18 ke 30 kalau bisa nabrak parabolik seri disini nih di 30196 bisa kesini ke 43 lalu bisa kesini ke 53 dan itu bertahap ya ya syukur-syukur bisa sekaligus itu untuk TF1W kita cek untuk TF2W di TF2W juga bagus banget stotix RSI ngarah ke atas MACD belum ada tanda-tanda untuk turun masih bisa naik ya minimal naik balik lagi ke sini ke 35 dan ini mungkin paling lama di 3 bulan atau 2 bulan ke depan ya mungkin akhir tahun inilah minimal ya bisa ke 35 217 bisa ke 43 676 bahkan bisa ke 130-an dan itu bertahap ya nggak bisa sekaligus nah untuk TF1W ini bagus banget ini di TF1W ya ini untuk paling lama bulan 6 ya paling lama bulan 6 ini stotix RSI-nya bagus banget ngarah ke atas MACD tinggal cross ya minimal kalau dia bisa naik di tahun depan nih di 225 272 bisa kesini nih bisa ke 276 bahkan bisa ke 500-an syukur-syukur dia bisa ke 1 juta ya itu untuk UAPS kita next coin ya kita next coin koin OBSR ya kita cek buka air pancatenya kita buka TF1W ke depan Bollinger Band seperti biasa ya untuk indikatornya MACD moving average para polixar lalu terakhir stotix RSI nah di TF1W ke depan ini untuk OBSR ini ya stotix RSI ngarah ke atas MACD juga pasti mengikuti nih udah mulai bengkok ya dia juga naiknya nggak akan tinggi nih paling ke sini ke 23 bahkan bisa kecumaan ke 24 ya kita cek untuk TF2W ke depan di TF2W ke depan ya stotix RSI-nya tadinya mau turun malah tapi sekarang tadinya mau naik tapi kayaknya mau turun lagi nih udah patah kayak gini ya minimal turun balik lagi ke sini bahkan bisa balik lagi ke 21 ke 20 bahkan ke 19 ya itu untuk TF2W ke depan kita cek untuk TF4W ke depan di 4W ke depan stotix RSI-nya tadinya mau turun ya tapi malah mau naik tapi di TF2W 1-2 jam tadi ngajak koreksi berarti dia harus koreksi ya minimal tapi sih ini nih nih di moving average nya di TF4W ke depan bagus ya ngajak naik berarti ini harus naik dulu baru turun kalau bisa nabrak para polixar di 23 bisa ke 24 bahkan mungkin sampai ke 26 ya mudah-mudahan nyampe untuk OBSR ini ya kita cek untuk TF1W di TF1W di stotix RSI-nya ngarah ke atas MACD ini ada bengkokan mau ke bawah kayak gini ya tapi karena di TF4W ke depan tadi ngajak naik ya ini bisa naik dan kalau bisa nabrak para polixar di 26 dia bisa ke 28 29 sampai ke 30 ya itu untuk TF1W di kita cek untuk TF3D di TF3D berarti ini harus ngajak koreksi lagi sih karena pas stotix RSI-nya ngajak koreksi dulu ya ngoreksi dikit udah itu bisa naik ini jadi kalau mau buyback ya minimal beli di 21 sampai dari 17 sampai 21 ya syukur-syukur bisa beli di 14 ya udah itu hole nah kalau di akhir tahun ini dia bisa nabrak para polixar di 25 bisa ke 28 bisa ke 36 bahkan bisa ke sini ke 55 dan mudah-mudahan sampai itu pertahap ya kita buka TF1W di TF1W stotix RSI-nya ngarah ke bawah ya MACD-nya ini yang bagus ini ngajak naik ke atas ya jadi kalau mau buyback seperti yang aku bilang tadi dari harga 17 sampai ke 21 ya kalau mau buyback dan hole kalau dia bisa nabrak para polixar di akhir tahun ini di 51 bisa ngelewatin di harga 54 ya itu untuk TF1W kita cek untuk TF2W di TF2W mohon maaf ya indikatornya nggak bisa aku tunjukin dan belum muncul ya aku nggak berani berspekulasi akan tetapi ya di TF2W ini candle-nya kita pakai cara orang bodoh aja ya jadi ini mau bikin cup candle baru ciri-ciri koin yang mau naik seluruh koin koin apapun itu mau porek mau apa ya ciri-ciri koin yang mau naik pasti mau bikin cup candle baru kayak gini dan cup candle yang sesudahnya ini pasti lebih tinggi dari yang sebelumnya boleh di cek nggak bisa di zoom lagi boleh di cek nih nih yang ini di tiga-tiga yang merah ini di sama si dui tiga-tiga nah kalau yang ini nih nggak ngotak itu untuk TF2W ya tapi di tapi nggak usah ngambil target tinggi ya ngambil di dua empat sampai ke sini nih tiga-tiga nggak syukur-syukur ya yang kalau ada mental baja yang kan trader-trader ini suka banyak FOMO di chat chatroom jadi ngikut-ngikutin sangkut nah jadi kalau dia punya mental hold aku saranin ini bagus untuk di hold ya OBSR ini ya udah kita koin selanjutnya koin terakhir ya oh iya untuk temen-temen yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya tulis aja di kolom komentar ya nanti aku akan bacakan chatnya di video selanjutnya kita koin terakhir kitum ya kita buka indikat apa ya advance chatnya dulu lalu TF1 jam ke depan indikatornya seperti biasa Bollinger Band MACD Moving Average Parabolik Sar lalu terakhir Stoatik RSI oh iya untuk temen-temen ya nanti di minggu ini atau di minggu depan aku akan live trading dan live sinyal ya jadi kita bisa tanya jawab di channel aku ini di Youtube nanti aku live trading di beberapa exchange ya nah disitu nanti temen-temen boleh tanya bang apa sinyal sinyalnya apa outlook apa gimana nanti bebas lah nanti kita tanya jawab di sana ya kita buka TF1 jam ke depan nah untuk TF1 jam ke depan ini Stoatik RSI nya ngarah ke atas MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun ya ya minimal naiknya ke 53 sampai ke 52 yaitu untuk TF1 jam ke depan untuk hitung kita cek untuk TF2 jam ke depan ya di TF2 jam ke depan juga Stoatik RSI nya masih kencang MACD juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi ya ya sama seperti yang aku bilang bisa ke 53 sampai ke 55 ya kita cek untuk TF2 jam ke depan kita cek untuk TF4 jam ke depan nah ini sama kayak BTC ini bagus kita cek untuk TF1 di di TF1 di juga Stoatik RSI nya udah mulai ada bengkok kanan untuk ke atas ya MACD juga pasti mengikutin nah ini resistnya ini di 53 di 43 140 sampai ke 50 ke 50 berapa ini ke 55 54 891 ya mudah-mudahan sampai nah untuk TF3D ya di TF3D Stoatik RSI nya ngarah ke bawah ya ini mungkin Sabtu Minggu ini terjadi ya TF3D ini Sabtu Minggu mungkin terjadi tapi dia harus naik dulu karena di TF1 2 4 sama 1D ya itu harus naik ya minimal naiknya kesini nih nih seperti yang aku bilang ke 52 52 atau 53 tadi 53 ya lalu bisa kesini 53 390 lalu bisa ke 60 syukur-syukur bisa sampai ke 66 ya dan itu bertahap kita buka TF1W di TF1W juga bagus banget ya Stoatik RSI nya ngarah ke atas MACD juga mulai naik udah hijau kedua ini di akhir tahun ini kalau bisa sampai di 56 57 65 bahkan bisa di 78 ya di akhir tahun ini nah kita cek untuk TF2W nah di TF2W juga bagus banget Stoatik RSI ngarah ke atas MACD juga nih bisa dilihat udah ada kayak mulut buaya lah udah dan sudah nabrak para polixar ya tinggal nunggu moon nya aja ini ini di nanti di gak sampai 6 bulan lah mungkin 3-4 bulan ke depan di nyaik sampai 67 274 bahkan bisa ke 138 syukur-syukur bisa kesini ke 200an itu untuk hitung ya TF2W kita cek untuk TF1M di TF1M pun sangat bagus ya ini aku rekomendasikan dan untuk koin yang di hold ya karena chartnya bagus banget Stoatik RSI nya ngarah ke atas MACD juga mengikuti dan ijo pertama ya bisa di cek dan moving average nya tinggal cross kalau bisa dia nabrak para polixar di gak sampai gak nyampe gak nyampe sih ini di bulan 6 udah bisa nembak ke atas ini mudah-mudahan lah nyampe kalau dia 2-3 bulan ke depan ya di 86324 nabrak para polixar bisa kesini dengan mudah ya dan itu bertahap 152 syukur-syukur ya bisa kesini 283 bahkan bisa lewatin 500an ya syukur-syukur tapi kita ngambil target disini dulu nah pas saat disini jual dulu jual dulu modal hold dulu profit ya nah kalau udah kita jual profit eh hold profit jual modal udah tenang gitu mau dia kemana terserah jadi kalau aku sih kayak gitu ya udah kita udahin aja dulu video kita kali ini jangan lupa di subscribe like, komen, bunyikan loncengnya share ke teman-teman kalian juga ya sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh